Halo smart viewers, oke back again with me kali ini gue suka banget sih karena cukup sensitif pembahasannya yaitu ngebahas tentang rohingya gitu kan ya tanpa pedang-pedang lagi kita lihat kira-kira persiapannya ngapain aja sih gitu ya, langsung ciao sorry jalan, ditarik, nah kalau lo dorong kan BINUS TV, ayo Halo pak Kak, izin nge-vlog ya kak? boleh vlogger kebanggaan BINUS TV biasa aja sih kak sebenernya mau doang anak kolega nge-vlog kekeeper berarti ini dapat, ini gak sih kak? privilege buat jadi karyawan boleh bisa gitu boleh ini anak magang juga ya? oh anak magang juga siapa namanya kenalan? ini siapa? RIO oh RIO anak magangnya James James ini kak Brandon kak magang juga oh enggak, kalau ini karyawan kak Brandon sih kak Brian kak Brandon kemarin tidak nyenyak nyenyak banget kemarin lagi ya scroll-scroll itu nah ini persiapannya gila, gokil banget guys ini lightingnya pakai Godox bayangin halo bang Angga halo ini lagi ngapain kak? lagi setting-setting kamera ini alat-alatnya banyak banget ini ada apa aja sih? ini ada jam ini ada zoom ini ada zoom buat audio ada receiver clip-on jadi semua digabung menjadi satu biar memudahkan untuk mengatur semuanya makasih kak, aku lanjut vlog dulu ini hari ini narasumbernya siapa kak? narasumbernya ada dosen HI namanya Mas Alvi karena kita hari ini akan membahas tentang masalah oh rohinya buat opening karena tadi KOP katanya terlalu serius jadi KOP maunya kayak agak bercanda gitu ini mau ngapain sih kak ceritanya kak? tapi kita udah kenal ya? iya gak tau tanya yang mau tanya saya KOP ya, jadi good talk hari ini ngebahas tentang apanya kak? good talk eh tapi Snorvius udah tau kan ya good talk dia salah satu program di blues tv program talk show isu-isunya karena fair gitu nah tahun depan ada lagi gitu kan ya kan jadi jangan lupa nonton tapi tonton dulu lah yang tahun ini tahun ini juga iya seru-seru kok guys topik-topiknya apa ya? masa sih penonton yang Jessica Wongso cuma nah ya Jessica Wongso ada kita ngebahas gitu kan terus yang kali ini episode ini itu kita ngebahas tentang permasalahan rohinya gitu nah sebagian narasumber ada yang dari kita hampir dari narasumber luar BINUS tapi ada juga yang dari internal BINUS karena BINUS University punya semua sumber itu jadi kenapa tidak selalian apalagi orang-orang tadi kita memperkenalkan bisio loh orang-orang yang top banget ya Taya parah kak nonton gotong gimana nih kak? sama lah di youtube channel BINUS TV ada apa nih playlistnya juga tinggal di klik 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 pokoknya kalau baca judul-judul yang agak serius nah itu gotong tapi santai aja smart viewers karena pembahasannya itu dikemas sedemikian rupa jadi gak terlalu berat-berat banget lah ya gitu karena kita semua tuh harus tau ini generasi muda gitu tentang isu-isu yang lagi berjalan tentang hukum politik di negara kita gitu jadi jangan sampai kalian itu gak tau betul ya kak? siap makanya yang akan gue tau ini KP ya sebenernya ngelang opening ini ini gini 1945 ya kak? iya boleh dan saat ini kita di KFC KFC? oh iya siap thank you KP bye buat lo yang ngomong orang-orang politik tuh selalu serius gitu kan ah kalo bikin konten politik pasti orang-orangnya sih gua kasih tunjuk ya orang-orangnya kayak gimana nih tuh malah foto-foto ya kan KP cantik banget ya hari ini kak lagi ngapain sih kak? iya ada orang politik serius-serius kok tapi kok kabra-nya agak beda ya kak? tapi kan sama orang berikutnya oh gitu ya ini gak sih gimana sih? oh iya iya tapi kan kabra-nya kan orang ini juga kru-nya di belakangnya orang itu yang serius banget gak semuanya kak? kadang-kadang bila orang-orangnya pasti dia serius banget ternyata mau bahas tuh dia lebih nyata contohnya seperti nah oke another bloopers orang-orang politik gitu kan tadi kan bloopers 1 udah nah ini bloopers sebelum persiapan harusnya kira-kira pada ngapain ya kurang lebih kayak gitu kata siapa orang politik serius? oh tidak selalu gitu ya pokoknya kita enjoy aman santuy tapi tetap profesional oke smart viewers tadi barusan gue udah ngikutin syuting GoTalk yang ngebahas tentang Rohingya sebenernya cukup apa ya? gue berada di posisi yang bimbang sih setelah menonton program GoTalk soalnya kan ngebahas tentang Rohingya kan nah nextnya mungkin kita bisa berbincang dikit kali ya sama menara sumbernya nih gitu kan soal topik yang dibahas tadi yaitu ngebahas tentang Rohingya oke sekarang kita berada di negara sumber dan host kita KOP halo dan sini ada Mas Alvin Mas Alvin boleh perkenalkan lu dong Mas Alvin oh saya duduk aja oh duduk aja iya duduk aja iya duduk aja iya duduk aja sekarang dosen faculty member di International Relations Department di Bindas University juga Senior News Producer International News Assignment editor di sini oh oke mas mas tadi kan udah berbincang nih dengan host top Marco Top kita nih Mas nah gimana perasaan nih Mas kalau shooting GoTalk nih buat saya karmanya dimulai ya saya kan mengawali karir jadi reporter iya biasa aja saya yang wawancara ternyata begitu ya rasanya jadi narasumbernya sungguh cukup menegangkan dan membuat panik jadi saya belajar cukup banyak tapi Alhamdulillah putih Tuhan lancar ya semoga dapat memberikan perspektif lah lebih banyak perspektif dulu kalau boleh tahu reporter di stasiun mana Mas saya dulu magang di Metro TV di Mata Najwa terus saya di Net TV 7 tahun reporter sambil jadi junior producer terus sempat ke Korea Korea untuk sekolah disana saya siaran di KBS KBS World Radio siaran masa Indonesia jadi editor berita dan penyiar dan juga jadi koresponden dari Korea Selatan buat C2Day dan sekarang pulang ke Indonesia jadi senior audience producer di C2Day dan jadi koordinator keliputan internasional di kantor yang sama dan juga di BINUS tentu saja di international relation itu ngajarnya memang untuk stream global media and contemporary issues jadi semuanya masih nyamuk oke deh Mas Alvin kurang lebih itu dulu saja siap terima kasih ya Mas Alvin ya terima kasih oke kita udah sampai ada Rio si anak magang terus pak makasih banyak ya pak udah nganterin kita pak iya ada bang anda iya udah sampai ini kita mau turun dulu oke big light sepertinya oke smart viewers seperti yang kita lihat enaknya gitu ya kalau BINUS TV kita mobilitasnya pakai mobil gitu kan disediain alhamdulillah ya flexing dikit tapi ya beneran nyaman banget sih kalau BINUS TV itu bener-bener disediain lah kalau misalnya kita mau bikin program atau mau ngeliput-liput di luar itu ada mobilnya tersendiri gitu ya gimana smart viewers tadi gue udah ngikutin keseruan dari program Good Talk gitu ya seru banget acaranya programnya maksud gue gue jadi menambah wawasan sih jujur apalagi kan ngebahas politik gue juga suka kan jadi ya menurut gue program Good Talk bagus banget gitu ya pokoknya jangan lupa pantengin terus channel BINUS TV dan ngikutin program-program lainnya ya dari BINUS TV oke smart viewers jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe see you smart viewers sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax